Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan berbagi firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini berjudul Ketika Harus Memilih. Ketika Harus Memilih. Kita di dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali dihadapkan dengan pilihan. Seperti di dalam gambar saya ini, ketika harus memilih ke kiri atau ke kanan. Tapi kita harus ambil sekarang, harus exit sekarang, gimana caranya. Dan di dalam firman Tuhan, saya juga cukup terkejut, satu minggu ini kita membahas tentang harta. Dan saya juga demikian. Dan ketika kita harus memilih, ada dua pilihan misalnya. Saya di sini coba menggambarkan satu pilihan yang simple. Seringkali orang berkata, ayam dulu, apa telur dulu. Tapi kali ini harus dipilih. Mau pilih ayam apa telur. Sudah-sudah hari mungkin di rumah ada anak-anak bisa pilih ini. Mau pilih ayam atau telur, coba diperhatikan gambarnya. Mungkin ada Bapak-Ibu sudah selesai sekalian yang memilih, misalnya saya pilih ayam. Kenapa? Karena enak ya, kalau ayam ini nanti bisa bertelur lagi. Tapi ada juga memilih telur. Saya mau piara anak ayam dari kecil ya. Atau juga asema males ya. Nggak mau piara-pira langsung aja digoreng telurnya. Tapi kalau kita perhatikan ya, banyak sekali kita memilih lalu mengapanya itu banyak juga ya. Di balik pilihan itu ada kelanjutannya. Jadi setelah kita pilih, ada konsekuensinya. Yang harus kita terima, jalankan. Kalau pilihan kita tepat, Bah, mah, berarti konsekuensinya happy ending ya. Kita jalankan dengan suka cita, hasilnya bagus, itu yang dipilih orang. Tapi ketika kita pilihnya salah, endingnya kurang enak, kita pun nanti jadi sedih, bahkan kecewa ya, dan merasa dirinya gagal. Oleh sebab itu, banyak sekali kita, ketika kita memilih, kita harus hati-hati ya. Dan yang pasti tadi, kalau kita pilih, berarti ada yang dilepas. Yang dilepas itu, kalau yang bagus dilepas, waduh, rasanya merasa kecewa, dan menyesal. Dan kalau kita memilih telur, diperhatikan ya, telurnya hanya sebutir ya. Bukan telur yang banyak. Jadi kalau dalam memilih, harus diperlihatkan ya, semua-muanya ya. Ini telur cuma satu ya, bukan berarti telur-telur ya. Kalau telurnya banyak, terserah bisa diapakan aja ya. Tapi ini hanya satu, dan itu hanya ayam dua. Jadi dalam memilih, kita harus jeli ya. Ini hanya satu gambaran saja ya. Lalu selanjutnya, ketika kita dihadapkan pada pilihan ya, apakah pilihan saya? Kita tuh seringkali memilih, karena sekarang ini saya butuh ya. Saya butuhnya sekarang nih. Oh, urusan nanti, belakangan lah. Itu mah nantilah. Belum dipikirkan. Dan ketika dihadapkan pada pilihan, kita pilih kuantitas. Lu yang banyak dulu nih ya. Karena gak tahu nanti berikutnya dapet atau enggak. Terus selanjutnya adalah kualitas. Ada orang yang suka memilihnya kualitasnya bagus, kuantitas nomor dua atau nomor sekian. Dan ada juga orang memilih karena efisiensi. Dia merasa ini, saya pilihan saya ini udah paling bagus lah. Udah efisien, efektif, kurang apa lagi ya. Ini pasti the best lah. Itulah seringkali kita dihadapkan pada pilihan. Nah, kita akan melihat dalam kitab Matius. Kita akan melihat dalam kitab Matius pasal 19. Matius pasal 19. Saya akan membacakan dari ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Matius pasal 19 ayat 20 sampai 20. Ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah sekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini tentang seorang muda ya. Kita sudah pernah dengar ceritanya ya. Beberapa waktu lalu juga ya. Ini orang muda yang kaya ini bertanya pada Yesus. Apakah saya itu bisa, apalagi yang bisa saya lakukan demi untuk masuk ke dalam keselamatan. Yesus berkata ya, jangan membunuh, jangan mencuri, hormati ayah ibumu, semua sudah ya. Lalu kata orang muda itu kepadanya, semuanya itulah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Kita akan melihat, di sini Yesus berkata ya, jikalau engkau hendak sempurna, hendak sempurna ya, karena kan dia sudah yakin, memang dia sudah lakukan semuanya. Lalu kalau kita lihat lagi di kitab lain yang sama, ceritanya, yaitu Markus 10.21, tetapi Yesus memandang dia, tetapi Yesus memandang dia, dan menaruh kasih kepadanya. Ini dalam bahasa aslinya adalah agapos, agape. Jadi Yesus memandang dia dengan menaruh kasih. Ini lebih khusus lagi ya. Jadi bukan asal-asalan Tuhan melihat dia, yaudah, lihat aja. Tapi ini Yesus memandang ya. Beda dengan melihat memandang, agak lebih ada perasaan ya. Lalu menaruh dengan kasih, kasih agape, yaitu kasih Tuhan kepada manusia. Dan Tuhan berkata ya, sahanya satu lagi kekuranganmu. Lukas 18, 18.22 juga demikian ya. Masih ada satu lagi. Dan setelah perkataan ini ya, berarti Tuhan itu memberikan dia satu pilihan. Satu hal yang harus dia pilih. Karena satu lagi. Lalu kalau kita lihat, tadi ya, bahwa hanya satu lagi yang kurang. Lalu di sini adalah kasih Tuhan, yaitu agapau. Lalu kalau kita lihat, ini adalah suatu level yang tinggi lagi ya. Karena terakhir. Sudah sekali lagi. Satu lagi yang kurang. Kita kan menggaris bawahin kata jualah. Kata jualah ini berarti jadi, enggak punya ya. Jadi kita jual. Lalu setelah kita jual, hasilnya bagikan pada orang miskin. Seolah-olah ya, kita jadi enggak punya apa-apa. Tapi dari sini Tuhan ingin kita belajar ya. Level kerohanian seseorang bukan dinilai dari harta. Karena kerohanian kita tidak bisa diukur dengan uang atau harta di dunia ini. Karena Tuhan mau suka cita ketika kita memberi orang, itu rasanya luar biasa. nanti kita akan membahas ya, rasanya itu membantu orang itu seperti apa. Rasanya itu beda dengan ketika kita hanya memberi saja, tapi tidak seluruhnya. Ini satu hal yang berbeda ya. Ketika kita hanya membantu saja, itu sudah suka cita. Apalagi kita memberi seluruhnya apa yang kita punya, lalu kita bagikan pada orang miskin, lalu kita enggak punya apa-apa, lalu kita ikut Tuhan. Itu rasanya perlu kerohanian yang tinggi sekali. Mungkin banyak ya saudari-saudari pernah dengar saudari-saudari kita, dia bahkan menjual segala hartanya, lalu dia ikut Tuhan. Itu kita sering dengar ya. Tapi saya mau bagikan sedikit pengalaman saya. Waktu di kedai baso ya, kita suka lihat, suka ada pengamen cilik. suka minta-minta waktu kita makan. Pada saat itu, pengamen cilik ini juga sama ya, seperti itu. Tapi, ada yang sedang makan, lalu dia melihat pengamen cilik ini, kelihatannya tidak, kalau dikasih uang, ya rasanya sedikit ya. Dan itu sudah jam makan siang. lalu, ada meja satu lagi itu, ada ibu-ibu, lalu dia mau mesan baso. Dia pesan baso, lalu dikasih kepada pengamen cilik ini. Dan apa yang terjadi ya, pengamen cilik ini panggil temannya lagi. Panggil temannya lagi ya. Lalu, pengamen cilik ini bilang ke tukang basonya ya, dibagi dua ya. jadi yang dibagi dua agar kuahnya bertambah yang mangkok satu lagi. Karena dia panggil temannya. Temannya atau adiknya saya tidak tahu, tapi lebih kecil usianya. Lalu dia juga datang ke saya, minta-minta ya. Lalu saya merasa, ah, kayaknya makan baso tidak cukup ya. Yaudah, saya bantu belikan dia minum sama kerupuk. Waduh, dia pesta ya, di situ berdua. Saya lihatnya lucu sekali ya. Saya sampai, itu kejadian udah lama sekali ya. 10 tahun mah ada ya. Tapi, berkesan sekali buat saya. Padahal kita hanya memberikan sedikit. Tapi dia suka cita makannya enak sekali. Aduh, membuat saya lebih senang dibanding dia kali ya. Itulah ya. Rasanya seperti itu. Jadi, suka cita ketika kita membantu itu rasanya tidak bisa lah diukur dengan dengan uang atau harta atau dengan kata-kata. tapi kadang kita memikirkan ya, kalau secara logika ya. Ini untung rugi ya. Kelihatannya orang kaya ini dia jual semua kepunyaannya yang benar aja ya. Saya udah berjuang untuk mendapatkan harta ini ya. Lalu saya bagikan kepada orang miskin, lalu saya jadi setara dengan dia. Saya jadi gak punya apa-apa nih yang benar aja ya. Saya udah jeri lelah mendapatkan kekayaan. bukankah semua orang mengejar ya. Sampai saat ini orang-orang tuh mengejar kekayaan. Orang yang mau menuju kaya yang sedang susah menuju kekayaan juga demikian ya. Dia tidak akan lepaskan kesempatan itu dan ketika dia sudah berhasil saya masa jadi kayak dia lagi. Rasanya sulit ya. Sulit dihitung dengan kata-kata ataupun dengan hati ya. Kalau kita perhatikan di sini Tuhan ingin kita tuh satu tingkat lebih lagi. Karena dikatakan satu lagi ya. Satu lagi kekuranganmu. Dan Tuhan memandang dia dengan kasih. Kalau kita lihat kita garis bawah lagi kata tadi jual lah ya. pada ayat yang ke 21. Jika langkah mengendakkan pergilah. Pergilah. Jual lah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kalau di dalam Lukas pasal 12 E33. Kita lihat ya. Lukas pasal 12 E33. Jual lah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusak mengat. Ini bahasa aslinya adalah pundi-pundi di sini adalah dompet kulit. Dulu pakai kalau kita pundi-pundi mungkin bisa ada berbentuk yang kayak benjana ya. Tapi bahasa saya adalah balantia yaitu dompet kulit. Dimana kalau kulit sudah lama itu bisa jadi tepok ya. Jadi rapuh lalu bisa sobek dan uangnya bisa jatuh ya. Nah inilah kalau kita perhatikan sama halnya ya. Nah itu jual lah segala milikmu. Milik ini bisa macam-macam ya. Milik ini bisa harta yang tak ternilai yaitu keluarga kita, anak kita, orang tua kita, pasangan kita. ini bisa jadi harta yang lebih lagi. Karena apa? Ketika kita mendapatkan harta itu kita juga berbagi pada keluarga kita. Seperti itu. Dan di sini katakan bahwa ketika kita berbagi atau membagikan kepada orang miskin itu rasanya tadi ya sekali lagi suka cita. Dulu ada reality show ya. Lagi zaman-jaman sekitar 6-7 tahun lalu ada reality show dimana orang bertukar nasib. Orang kaya jadi orang miskin, orang miskin jadi orang kaya. Betul-betul mereka tukeran ya. Tukeran rumah, tukeran pekerjaan. Dan yang orang kaya dia harus tuker pekerjaan, tuker bakaian mereka, tuker rumah. Seperti itu. Akhirnya mereka jadi yang kaya jadi tahu ya. Aduh, bersyukur sekali ya. Saya itu sudah menikmati hidup saya. Dan yang susah juga bersyukur ya. Waduh, saya itu sulit jadi orang kaya ya. Saya mesti rapat, tiap hari mesti ngatur karyawan, dia pusing, dia bingung. Tapi ini satu reality show yang memberikan makna ya bagi mereka dan keluarga mereka. Yaitu mensyukuri dengan apa yang mereka punya. Karena sekali lagi lebih baik memberi daripada menerima. ketika kita membantu orang susah dan kesulitan ya. Kita merasakan suka cita. Dan bahkan itulah yang Tuhan perintahkan ya. Yaitu ketika ada orang susah justru kita membantu dia dan Tuhan berkata itulah saat yang kau membantu memberi makan aku. Dan kita akan melihat ketika Tuhan memberi pilihan. Ketika kita harus memilih. Tuhan berkata kepada orang muda ini jualah segala milikmu berikanlah sedekah. Pilihan Tuhan apakah suatu pilihan yang buruk buat orang muda itu ya. Kalau kita berpikir jika manusia memberi pilihan itu kemungkinan besar ada keuntungan di balik itu. Manusia kalau memberikan pilihan buat orang lain pasti dia juga ada untung. Pasti dia juga ada untung. Dia gak mau rugi total ya. dan jika si jahat memberi pilihan wah ini lebih parah lagi. Pasti ada hal yang buruk. Kenapa? Contohnya ya ada orang pergi ke tempat pesebelihan ingin kaya dia datang ke sana pasti diminta kamu akan berikan ase apa? Saya akan berikan kamu kekayaan tapi kamu harus kasih saya apa? Ini lebih serem lagi ya. Lebih serem lagi. Oleh sebab itu ketika Tuhan memberi pilihan pilihan ini adalah hal yang baik untuk kita ke depannya. Konsekuensi di belakangnya kelanjutannya itu adalah kebaikan untuk kita. Karena sekali lagi Tuhan senantiasa ingin manusia diselamatkan. Karena itulah Tuhan pergi ke rumah Bapak dulu untuk menjediakan tempat bagi kita. Karena di rumah Bapak banyak tempat tinggal. Tuhan tidak ingin kita celaka ketika Tuhan memberikan kita pilihan yang pasti untuk keselamatan manusia. Kita akan lihat lagi tadi dikatakan orang muda ini setelah diberi pilihan ya. Suruh jual lalu beri sedekah lalu ikut Tuhan orang muda ini langsung pergi karena hartanya banyak. Ketika harus memilih ya ada yang diambil ada yang dilepas karena dia tidak pilih. Tapi kalau dia pilih yang salah dia ambil yang salah justru yang baik dia lepas ini menyesalnya luar biasa. Sekali lagi kalau harta di dunia sebanyak-banyaknya kadang kita berpikir kita harus dapatkannya. Tapi kita tidak tahu karena harta di dunia ini tidak pasti dan relatif dan tentatif. Kita tidak tahu hari ini bisa bertambah, hari ini bisa berkurang, besok juga demikian. Dan kalau kita sudah dapat semua dimana manusia kejar-kejar terus ketika dia sudah dapat dan ketika dia meninggal apa yang dia bawa? Tidak ada satu pun. ini maksud Tuhan ya. Maksud di balik Tuhan memberikan pilihan buat orang muda. Kamu hari ini sudah banyak tapi kamu di satu sisi setelah kamu mati nanti kamu tidak ada. Ada kesaksian saudari kita ya. Dia bermimpi. Mimpi ajaib. Ini ada di tertulis di majalah Holy Spirit majalah religious jati Taiwan. Dia kesaksian bahwa setelah waktu dia mimpi dia seperti dibawa ke sorga oleh malekat. Begitu sampai di sana jadi tunjukkan tempat dia terus dia terkaget ya. Lah kok tempat saya kayak gini bukankah di Alkitab tulisnya ya waduh luar biasa rumah Tuhan itu. Jalannya dari emas temboknya ada pintunya ada mutiara ada segala macam batu permata kok tempat saya kayak gini ya. Lalu dia bertanya lah pada malekat. Malekat ini tempat saya. Iya. Lah kok kayak gini ya. Itu dia menggambarkan tempat dia itu itu hanya dari tiga papan. Tiga papan doang ya. Untuk membentuk satu rumah kayaknya perlu beberapa sisi ya. Tiga papan berarti tuh buat atap satu lalu dindingnya kiri kanan aja. Depan belakang gak ada. Jadi kebuka begitu jadi dia kaget ya. Dan malekat Tuhan berkata ya kamu kembali lagi lah ke dunia berbuat hal yang lebih baik lagi dan berbagilah pada sesama. Dan juga yang terpanting adalah lebih banyak memberikan persembahan buat Tuhan. Dan dia terbangun ya. Dia terbangun dengan kaget sekali. Ternyata dia masih kurang. Seperti inilah ya. Setelah mati kita tidak bawa apa-apa yang terlihat tapi ada harta di sorga. Ada harta di sorga yang Tuhan telah siapkan. Inilah janji Tuhan kepada manusia. Kalau kita pikirkan ya bahwa kita tuh bisa seperti itu. Ada gambarnya seperti ini ya. Lalu kalau kita lanjutkan itu di saran Tuhan kepada orang kaya. Pada Lukas Pasal 10 42 Lukas Pasal 10 42 Lukas 10 42 Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah ini merupakan harta yang tak ternilai. Ini saran Tuhan bagi orang kaya. Seperti yang dilakukan oleh Maria. Dia telah memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya. Maria lebih baik duduk mendengarkan firman Tuhan ya. Seperti hari ini kita ya. Kita duduk dari rumah mendengarkan firman Tuhan karena kita merasa ya bahwa ini adalah hal yang berharga bagi kita. Kita bisa duduk mendengarkan firman Tuhan suatu sukacita harta yang tak ternilai. Inilah harta yang tidak dapat diambil dari kita. Beda dengan harta duniawi ya yang bisa dimakan ngengat dan juga ada pencuri bahkan ada karat yang bisa merusaknya. Oleh sebab itu Tuhan memberikan pilihan kepada orang muda jualah kepunyaan milikmu bagikan pada orang miskin. Kita sering dengar belakangannya banyak orang berkata kita tidak akan jatuh miskin hanya karena membantu orang miskin. Di TV-TV kita sering dengar ya. Sebab Tuhan tidak akan membuat kita jatuh miskin karena membantu orang miskin. Ini adalah suatu pilihan yang Tuhan berikan kepada orang muda kaya itu. Lalu ada lagi di balik itu ya. Di balik ketika Tuhan memberikan pilihan kita akan melihat dalam 1 Timotius pasal 6 1 Timotius pasal 6 ayat 17 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 19 ini merupakan suatu perintah Tuhan kepada orang kaya. Yaitu 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 19 peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu yang dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik menjadi kaya dalam kebajikan suka memberi dan membagi dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya kalau bahasa aslinya bukan peringatkanlah tapi perintahkanlah perintahkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini yaitu jangan tinggi hati jangan berharap pada sesuatu yang tidak menentu dan berharaplah kepada Allah dalam kekayaannya bahasa Yunaninya ya saya akan share bahasa Yunaninya yaitu bahwa Tuhan dengan kekayaannya akan memberikan segala sukacita kalau kita tadi memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati dengan segala sukacita nah ini bahwa Tuhan dengan kekayaannya akan memberikan kita segala sukacita kalau bahasa Indonesia untuk segala sesuatu untuk dinikmati tapi kalau kita kita samakan dengan bahasa Yunaninya itu adalah memberikan kita sukacita karena apa di dalam Tuhan sukacita itu tidak dihutuh atau tidak diukur dengan kekayaan apalagi harta dunia itu tidak bisa diukur seperti itu kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali orang-orang kaya itu ada juga yang berbuat baik tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus lebih lagi karena Tuhan berkata perintahkanlah kepada orang kaya agar jangan tinggi hati banyak berbuat baik kaya dalam kebajikan suka memberi dan berbagi sehingga kita bisa mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi diri kita di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya itu di dalam ayat yang ke-19 di Bantuan menyatakan kita untuk mengumpulkan harta sebagai dasar yang baik pada saat nanti yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya itu hidup kekal kita akan melihat satu cuplikan ini sedang viral tapi bukan di Indonesia kita akan lihat selamat menikmati 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 lalu lalu ada satu anak kecil lagi dalam mobil kita bisa katakan anak orang kaya dan anak orang kaya ini tiba-tiba mengeluarkan mobil-mobilan untuk pengemis kecil ini lalu dia main sebentar dia mau balikin tapi ditolak dua kali oleh anak yang kaya ini sehingga akhirnya anak yang pengemis kecil ini pergi sebentar lalu dia mungkin beli cembilan dikasihlah cembilan itu kepada anak kaya ini dan mereka makan bersama ini sangat mengetuk hati kita anak kecil bisa demikian berbagi sungguh suka cita ini orang lain yang merekam jadi mobil di belakangnya melihat suasana seperti itu dia merasa terharu sekali dan ini pun jadi viral di mana-mana bahwa indahnya berbagi inilah yang Tuhan ajarkan kepada orang muda kaya ini untuk berbagi karena apa karena dia satu tahap lagi dia satu tahap lagi dia akan selesai yaitu dia bisa dapatkan keselamatan dan kita akan melihat pada kembali lagi tadi ya pada Matthew 19 Matthew 19 ayat yang ke 23 Yesus berkata kepada murid-muridnya aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga 24 sekali lagi aku berkata kepadamu lebih mudah sekor untak masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah ini ternyata ada perbedaan terjemahan ya ada perbedaan terjemahan yaitu antara untak dengan tali tali ini cukup besar ya kalau untak itu kamelon kalau tambang atau tali itu kamelos jadi ada sedikit perbedaan kita akan melihat kebenaran dari apa sih lebih mudah untak masuk ke lubang jarum ternyata ini ada fakta dibalik itu kita akan melihat halo jesiers di episode fakta Alkitab kali ini kita akan membahas mengenai lubang jarum istilah lubang jarum menjadi populer saat Yesus mengatakan bahwa lebih mudah untak masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga perlu diketahui bahwa sampai sekarang tidak diketahui pasti apakah ada tempat di Israel bernama lubang jarum di era Yesus Kristus karena kota Yerusalem tempoh dulu sudah hancur ungkapan ungkapan lubang jarum di atas adalah ungkapan kiasan yang umum di kalangan semitik kalangan semitik Ibrani Aram maupun Arab biasa menggunakan tamsil atau ibarat seperti unta atau gajah melewati lubang jarum untuk melukiskan suatu kemestahilan ada usaha-usaha untuk menafsirkan ayat di atas dengan menganggap bahwa unta sebenarnya adalah tali tambang dalam bahasa Yunani kamilos atau bahwa ada gerbang kecil yang bernama lubang jarum yang begitu rendah sehingga seekor unta harus membungkuk kalau mau melewatinya demikian pula ada usaha-usaha untuk menghubungkan kata Yunani kamilos dengan kata aram gamla yang disamping bermakna unta juga dapat bermakna tali tambang padahal bahasa aram untuk tali tambang adalah usaha yang disebutkan terakhir ini menyatakan bahwa naskah perjanjian baru Yunani sebenarnya merupakan hasil terjemahan dari teks asli berbahasa semitik jika seandainya ada gerbang kecil yang bernama lubang jarum pada zaman Yesus Kristus baik Matthius Markus maupun Lukas akan menuliskannya dalam bahasa ibrani atau aram bukan dalam bahasa Yunani di Yerusalem pernah ada gerbang yang besar untuk hewan yang memikul beban dan gerbang kedua itu lebih kecil untuk para pejalan kaki namun pandangan ini tidak diterima karena tidak adanya bukti yang otentik usaha yang kedua yaitu menyatakan bahwa ada gerbang kecil yang bernama lubang jarum dikemukakan oleh Lord George Nugent ia menyatakan bahwa ada dua gerbang di kota Yerusalem yang pertama dan agak besar digunakan bagi hewan beban dan yang kedua agak kecil digunakan bagi pejalan kaki yang kecil inilah yang dewasa ini disebut sebagai mata jarum namun tidak ada bukti bahwa gerbang itu sudah ada di era Yesus Kristus Canon Farrar bahkan menyatakan bahwa nama mata jarum itu baru diberikan belakangan oleh kalangan Yahudi Kristen untuk merujuk kepada perkataan Yesus Kristus Pernyataan Tuhan Yesus bahwa lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah telah sangat mengagetkan banyak orang sebab bagaimana mungkin seekor unta binatang terbesar sehari-hari dalam kehidupan orang timur tengah bisa melewati lubang jarum yang begitu kecil karena shock teolog liberal menafsirkan bahwa lubang jarum yang dimaksud Tuhan Yesus adalah pintu samping kecil gerbang kota Yerusalem yang disediakan sebagai pintu alternatif setelah pintu utama ditutup Markus mencatat Injil dari tuturan Petrus menulis mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan pada akhir pengajarannya Yesus berkata banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu pejangan ini terbukti dalam sejarah gereja tentu pertama-tama yang Yesus maksudkan adalah orang-orang Yahudi yang dianggap umat kesayangan Allah lalu yang kedua adalah bangsa-bangsa asing di dalam kerajaan surga ternyata Tuhan tidak membedakannya orang-orang asing inilah yang akan menguasai tempat depan sedangkan orang-orang Yahudi akan menduduki tempat terakhir sampai di sini jadi kalau kita lihat ternyata lubang jarum itu kalau di tempat-tempat wisata di Israel itu akan ditunjukkan pintunya itu yang kecil itu tadi tapi kalau ternyata itu adalah satu gambaran saja betapa sulitnya betapa sulitnya tapi bagi Onta itu mungkin kenapa? ini satu gambaran hiperbola Tuhan mengajarkan suatu gambaran yang hiperbola di mana orang kaya sulit tapi bagi kita hari ini apakah sulit? ini jika kita harus memilih dan kita boleh dibilang kaya secara materi keluarga rohani dan sekali lagi kekayaan itu relatif ada orang begini saja sudah cukup ada orang begini saja tidak cukup jadi boleh dikatakan relatif karena kita sudah percaya kepada Tuhan dan kita bisa dikatakan kita kaya baik secara material maupun rohani apakah sulit bagi kita untuk masuk kerajaan sorga bila kita dibandingkan dengan sekor Onta masuk lubang jarum ini satu perbandingan bila kita menarik garis lurus betapa sulitnya dan betapa mustahilnya seorang Onta masuk lubang jarum tapi kita mau berpikir kita mau lebih banyak menggeser kehidupan kita sehingga ketika dikatakan betapa sulit orang kaya masuk dalam kerajaan sorga hari ini kita memberikan suatu perumpamaan suatu hal yang Tuhan inginkan ketika Tuhan berkata suatu perumpamaan di mana orang bela-belain demi-demi mendapatkan hal yang berharga dijual semuanya kita akan melihat dalam Matius Matius pasal 13 Matius pasal 13 ayat 44 dan 46 Matius 13 ayat 44 hal kerajaan sorga itu sumpah maharta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya pergi laya menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu 45 demikian pula hal kerajaan sorga itu sumpah mah seorang pedagang mencari mutiara yang indah 46 setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga dia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu ini bila kita menarik perkataan tadi jualah segala milikmu Tuhan ingin kita seperti ini satu perumpamaan orang yang menemukan harta terpendam dan orang yang menemukan mutiara yang sangat berharga dia jual seluruh miliknya demi mendapatkan ladang itu atau dia demi membeli mutiara itu ini yang Tuhan mau dari orang kaya itu ini yang Tuhan mau dari kita karena Tuhan memberikan suatu pilihan yang betapa baiknya untuk kita ini dan kita hari ini bisa ya berusaha berpikir seperti itu karena di dalam di dalam hati Tuhan boleh kita gambarkan Tuhan itu menganggap manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang berharga di mata Tuhan sejak manusia diciptakan dan kita juga menganggap Tuhan itu paling berharga dalam hidup kita kita akan melihat ya dalam Yeheskil 28 Yeheskil pasal yang ke 28 E13 Yeheskil 28 E13 Engkau di Taman Eden yaitu Taman Allah penuh segala batu permata yang berharga yaspis merah krisolit dan yaspis hijau permata pirus krisopras dan nerfrit lazurit dan batu darah dan malakit tempat tahtanya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu itu manusia pada hari penciptaan kita manusia diciptakan kita ditaruh di Taman Eden dan Taman Eden itu Taman Allah dan Tuhan sudah persediakan sudah siapkan itu segala batu permata yang indah ini nama-nama batu ini saya coba cari tapi ini kalau dilihat aslinya mungkin lebih bagus batu-batu ini boleh dibilang berharga nilainya tinggi batunya seperti ini ada yaspis ada nefrit krisopras dan sebagainya ini kalau saya hanya ambil beberapa kalau yang jambrut kita tahu warna hijau pisoparus itu yang hijau sebelah kanan itu banyak coraknya macam-macam lalu topas ini yang bawah sebelah kanan bawah itu topas macam-macam ada biru ada kuning ada ungu ada merah muda ini hanya satu gambaran dimana batu permata ini yang nilainya tinggi Tuhan sudah kasih waktu kita diciptakan jadi kalau dibilang orang kaya di dunia belum pasti dia kaya di sorga karena Tuhan lebih kaya sekali lagi Tuhan sudah persiapkan untuk kita jadi kita sebagai orang-orang di dunia ini jangan merasa kita kaya di dunia ini tapi ternyata Tuhan lebih kaya lagi dia sudah siapkan dan Tuhan juga mengingatkan sekali lagi untuk orang kaya itu dimana hartamu berada disitulah hatimu berada harta di dunia bisa materi keluarga dan bisa juga kedudukan kita ilmu pengetahuan kita dan segala skill yang kita miliki itu bisa menjadi harta harta dimana membuat kita jadi terbelenggu banyak orang-orang pintar berpikir bahwa Tuhan itu enggak masuk logika mana ada sih Tuhan itu di dunia bahkan ada ajaran yang merupakan Kristen Science tapi manusia ketika dia dibelenggu oleh ilmu pengetahuan dia yang begitu tinggi itu akan terjadi kesombongan dan juga merasa Tuhan tidak ada karena tidak masuk logika ada satu hal yang tidak masuk logika ketika manusia itu betul-betul taat dan betul-betul percaya pada Tuhan dia jalankan segala perintah Tuhan itu buat orang-orang yang di luar sana itu merasa orang yang Kristen itu enggak pandai alias bodoh karena apa tidak berpikir logis kamu rajin kebaktian apakah Tuhan akan memberkatimu apakah uang akan jatuh dari langit seperti itu ya banyak orang berkata tapi sungguh Tuhan itu akan mencurahkan segala berkat anugerah bahkan membuka tingkat-tingkat langit ketika kita patuh menjalankan perintah Tuhan sampai hari ini kita juga demikian taat kepada Tuhan berbicara tentang taat ya bulan Juni akhir bulan 30 Juni saya mendapat berita pendeta kita pendeta Taiwan itu ada kecelakaan kebakaran beliau saat itu juga meninggal karena beliau ini berdua jadi dua keluarga jadi kalau ditugaskan ke luar negeri itu harus bawa keluarga paling tidak bawa istri jadi ada dua pendeta berserta dua istri pendeta pendeta ini yang menama pendeta Chen dia dari Kamboja dan pulang ke Taiwan harus karantina satu lagi dari Vietnam juga beserta istri harus karantina jadi setiap orang dari luar negeri pulang ke Taiwan itu dia karantina dua minggu dan karantinanya itu boleh karena dia warga warga sana jadi pemerintah bisa menyiapkan Wisma atau kita pilih hotel tapi biaya sendiri dan juga ada peraturan-peraturan ketatnya begitu tiba itu langsung di HP kita harus download aplikasi ya jadi ke track kita tuh kemana ya ketahuan dan itu pada saat itu belum sampai dua minggu ya di dalam hotel tidak boleh buka pintu tidak boleh buka jendela dan pendeta kita ini patuh ya yang satu pendeta dipindah ke lantai lantai 9 yang satu di lantai agak bawah ya tadinya tuh bareng di satu lantai tapi karena ada satu dan lain hal kamarnya itu kurang ada yang bocor ya jadi yang satu lagi yang dari Vietnam itu pindah ke atas dan sekitar setengah malam itu terjadi kebakaran tidak ada yang tahu kan udah malam ya setelah kebakaran karena itu orang-orang yang karantina tidak boleh buka jendela tidak boleh buka pintu itu didenda dan kebakaran sudah lumayan besar asap sudah masuk lewat lubang pintu ya itu di bawah di bawah pintu ada lubang dan juga mungkin lewat seperti pipa-pipa yang di eternit mungkin ya di hekso seperti itu mungkin ya dan akhirnya pendeta kita itu hidup kebanyakan asap dan pendeta yang di atas lantai atas itu berkata kamu keluar ke atas ini di atas ini kita bisa keluar ke atas kata pendeta kita ini tidak boleh kita tidak boleh keluar kamar tapi akhirnya pun karena sudah parah ya dia batuk-batuk terus akhirnya dia keluar dia ke atas dan sudah terlambat sudah terlambat sudah terlambat sudah terlalu banyak menghirup asap dan begitu keluar pun sudah sudah meninggal dan istrinya pun masuk ke rumah sakit karena terlalu banyak minum asap hirup asap dari sini kita bisa melihat ya orang itu bisa memilih ya tapi dia memilih untuk taat peraturan karena apa dia sudah terbiasa dengan perintah Tuhan dan akhirnya pun pendeta kita ini meninggal dipanggil Tuhan tapi ini menjadi suatu pengajaran yang sangat penting buat jemaat kita di sana ya betapa pendeta kita ini sangat taat peraturan ya bahkan dalam keadaan sulit pun dia tetap terus berpegang pada pendirian dia keluarganya pun tetap ya memuji Tuhan dan berkata bersyukur ya kejadiannya di Taiwan sehingga keluarga pun bisa membantu kalau dia kejadian di Kamboja itu akan sulit lain lagi ceritanya dari sini kita bisa melihat ya ketika kita harus memilih ya kita pilihlah pilihan yang tepat karena itu adalah bermanfaat buat kita dan konsekuensinya juga Tuhan memberikan pilihan kepada orang muda kaya itu untuk membuat dirinya menjadi bermanfaat untuk diri sini dan orang-orang di sekitar dia itu dia bisa menolong orang menjadi terang dunia menjadi garam dunia dan yang terpenting adalah Tuhan juga memperingatkan bahwa kumpulkan harta di sorga sebab di mana hartamu disitulah hatimu berada dan terakhir Tuhan berkata setelah kau berbuat demikian kembalilah sini ikutlah aku jadilah murid Tuhan karena hanya dengan menjadi murid Tuhan baru kita mendapat bahagian di dalam Tuhan dengan demikian kita diselamatkan dan terakhir ya juga saya bagikan kesaksian sedikit ada saudara Daniel Chu selama bulan Juli ini membantu Indonesia begitu banyak pelatihan seminar workshop itu juga dirasakan oleh beliau begitu dia datang ke Taiwan juga mendengar berita pendeta kita kejadian itu itu juga membuat dia khawatir karena apa sama dia juga nggak boleh buka jendela nggak boleh buka pintu jadi ada rasa seperti di penjara tapi kita bisa melihat dia rela untuk datang ke Taiwan untuk membantu pelayanan kita di sini dan pelayanan di Taiwan sendiri itu semua biaya sendiri jadi selama karantina dia produktif sekali ya sampai minggu depan terus bantu kita terus baru kali ini ya beliau membantu kita begitu banyak dan semua itu biaya sendiri kita di sini bisa belajar dan mendapat pengajaran yang begitu berharga hari ini ini bisa dikata adalah harta di sorga kita mengumpulkan harta di sorga kita memilih untuk bisa mengumpulkan harta kita di sorga karena saat ini sangat penting ya buat kita mengumpulkan harta di sorga dan saat inilah kita harus memilih tidak seperti orang muda kaya ini karena apa kita jadi orang kaya tapi kita diselamatkan ini suatu gambaran dimana kita harus bergeser ya ketika harus memilih kita ikutlah Tuhan seperti perumpaman menjual hartanya demi mendapatkan ladang itu karena di dalam ladang itu ada harta terpendam ketika kita harus memilih kita harus seperti orang yang menemukan mutiara dia jual hartanya untuk mendapatkan mutiara karena dia tahu yang dia lepaskan itu tidak sebanding dengan apa yang dia dapat karena yang dia dapat itu lebih berharga ketika kita harus memilih kita pilihlah menjadi murid Tuhan karena satu-satunya untuk diselamatkan kita mendapat bagian dalam Tuhan yaitu menjadi murid Tuhan firman Tuhan sampai sini